Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak serta adik-adik sekalian yang juga saya banggakan yang pada kesempatan ini hadir langsung melalui webinar yang dilaksanakan oleh BSD City Yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita senang tiasa manjatkan puji serta syukur karyatat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Alhamdulillah berkat berbagai nikmatnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat Sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dalam rangka Festival Hijau ke-18 BSD Dan tentunya di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita berharap dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman sekalian Serta masyarakat Kelupatan Tangerang pada umumnya, kita doakan dalam keadaan sehat walafian Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami mewakili pemerintah daerah Kelupatan Tangerang Menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi tingginya kepada jajaran PT Sinar Maslen dan BSD City Yang secara rutin tiap tahun melaksanakan Festival Hijau BSD Dan untuk tahun ini dilaksanakan yang ke-18 kali Dalam rangka memperingati Hari Lingkuan Hidup Sedunia Yang diperingati setiap tanggal 5 Juni Yang seluruh kabupaten, kota, dan bahkan pusat melaksanakan kegiatan memperingati Hari Lingkuan Hidup Sedunia ini Dan pada tahun ini, mengambil tema Ayo Bangun Lingkungan Yang Bersih, Sehat, dan Berdaya di Masa Pandemi Kami atas nama pemerintah daerah Kelupatan Tangerang Menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi tingginya Kepada BSD City yang sudah melaksanakan Festival Hijau yang ke-18 ini Mudah-mudahan tiap tahun juga akan dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih meningkat lagi kegiatan-kegiatan Festival Hijau ini Bukan saja melibatkan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, komunitas, lingkungan yang dilaksanakan di BSD Mungkin saja bisa dilaksanakan di beberapa wilayah yang termasuk wilayah-wilayah zona kecamatan-kecamatan yang ada kegiatan pembangunan BSD Bisa di Pagedangan, bisa di Serpong, dan seterusnya dan seterusnya Pada kesempatan yang baik ini, kita tahu bersama bahwa ada 4 kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan peserta Yang pertama adalah webinar nasional tentang pembangunan sampah Yang kedua, edutainment cerdas cermat kelompok tani Yang ketiga, lomba aksi lingkungan Dan yang keempat, pemberdayaan lingkungan sekolah Dan yang kelima tentunya, seremonial di puncak acara Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan Berkaitan dengan persoalan lingkungan Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang Ada 15 program kumpulan Bapak Bupati Salah satunya adalah yang berkaitan dengan persoalan sampah Yaitu dinamakan dengan istilah kiprah Kita peduli persoalan sampah dan limbah Dan untuk menjalankan atau mensukseskan program kiprah ini Ada beberapa indikator yang mendukung keberhasilannya Yang pertama adalah Dibangunnya TPST 3R Alhamdulillah, tempat tentangerang sudah membangun 28 TPST 3R Tempat mengolahan sampah, reuse, reuse, dan recycle Di sana ada pemilahan, ada pemangkatan kembali Dan juga ada daur ulang tentang sampah Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan Tapi secara bertahap Tapi pasti, itu peningkatan-peningkatan Pemberdayaan masyarakat di TPST 3R terus meningkat Dan setiap tahun, Alhamdulillah menghasilkan Baik untuk kegiatan operasional para kelompoknya Dimana pada pemilahan yang bernilai ekonomis Itu anorganik Seperti botol air mineral, kardus, besi, dan lain sebagainya Itu yang bernilai ekonomis Kemudian dijual kepada pengolah sampah atau pembeli Begitu, dan ini yang bisa menjadikan operasional Kediatan dari pengolah sampah Sedangkan organiknya, Alhamdulillah itu pun juga diolah Menjadi kompos Menjadikan, apa namanya, pumpuk untuk Pumpuk untuk pohon Kemudian untuk sayur mayur, dan lain sebagainya Jadi tidak ada sampah itu yang tidak bermanfaat Semuanya bermanfaat Dan sisanya, residunya, baru kemudian kami angkut ke TPA Yang kita miliki di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mau Dan sisanya atau residunya itu sangat sedikit sekali Setelah kemudian yang sampah Setelah dipisah kemudian ada yang diolah Secara simpipikan, sisanya itu hanya sedikit sekali Yang kedua adalah kurasaki Kurangi sampah sekolah kita Alhamdulillah ada seribu lebih sekolah negeri swasta yang ada di Kadupaten Tangerang Mulai dari SD dan SMP serta SMA Dilakukan kegiatan-kegiatan yang namanya kurasaki Kurangi sampah di sekolah kita Si para siswa-siswi Ini dianjurkan oleh para guru Ya, terbijakan para sekolah Di masing-masing sekolah Baik SD, SMP maupun SMA Untuk membawa tembler Ya, kemudian membawa sarapan Apabila tidak membawa sarapan Bisa sarapan di kantin Kantinnya pun juga Tidak dibolehkan Menyiapkan bungkusan Baik kertas maupun juga plastik Karena apa? Karena siswa-siswinya membawa Tembler atau membawa tempat makan dan minum Kemudian apabila Adik-adik kita ini mau makan di kantin Mereka sudah disiapkan di tempatnya Jadi tidak ada lagi bungkusan Yang harus dibuang Sehingga di sekolah-sekolah Di Kabupaten Tanggerang pada umumnya Tidak menyiapkan tempat sampah Karena tidak akan ada sampah Dan dampak positifnya Ketika ada lomba-lomba Misalnya Adili Yata Sekolah Sehat Dengan adanya kurasaki Diawali dengan kurasaki Itu tinggal meningkatkan saja Melengkapi saja Ya, misalnya ada labnya Misalnya ada perpustakaan Dan lain sebagainya Tapi dari sisi kebersihan Dengan adanya program kurasaki itu Sekolah-sekolah sudah bersih Tidak ada lagi sampah Kemudian kita juga sudah bangun Bank sampah Ya Bank sampah Alhamdulillah Ya Di beberapa kelompok di kiri kami Sudah ada kurang lebih 50 sampai 80 Bank sampah Tiap tahun kami Lakukan Pembuatan Atau pembentukan Bank sampah Lainnya Yang belum Bagi wilayah-wilayah Yang belum membentuk Bank sampah Ya Tapi bank sampah Yang sudah ada ini Alhamdulillah Luar biasa Ada yang berjalan Baik Ada yang Biasa-biasa saja Belum lama ini Kami diapresiasi Oleh Kemenko Maaf Kementerian Apa namanya Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bahwa Ada salah satu Bank sampah Asifa Ya Dimana Di dalam kegiatan Sehari-harinya Tiap kelompok masyarakat Tersebut Disana ada 1.500 Rumah Dia membawa Sampah Baik yang organik Maupun juga non-organik Yang tadi saya katakan Yang organik Juga Apa namanya Dipilah Maaf Dibuat kompos Kemudian Anorganik Dipilah Yang bernilai ekonomi Sampai dengan saat ini Ya kurang lebih 4 bulan Sudah menghasilkan Apa namanya Tanggungan Dari masyarakat Melalui pembilahan Bank sampah ini Sudah mencapai Di atas 11.300.000 Kemudian Ada Meningkat Saat ini Ternyata Di tengah-tengah kita Ada limbah-limbah Yang bermanfaat Dan saat ini Sudah Bagi yang Apa namanya Memiliki permodala Ya Kemudian memiliki Pengetahuan Bahwa Ternyata Limbah Minyak jelanta Ini Bermanfaat Dan bisa Di Daur ulang Bisa dibuat kembali Sesuatu yang Bermanfaat Nah Akhirnya Ibu-ibu Mengumpulkan Minyak jelanta Di bawah Kepada kelompok Asifa itu Ya Alhamdulillah Saat ini Sudah Terkumpul Dana Dari hasil penjualan Minyak jelanta Yang dikumpulkan oleh Ibu-ibu Ya Sudah mencapai Tabungannya Sudah mencapai 2 juta lebih Dalam kurun waktu 2 bulan Kalau minyak jelanta Kemudian Disanapun juga Di bang-bang Sapa itu Juga ada Budidaya Magot Ya Luar biasa ini Sekalian Budidaya Magot Ini Kemudian Dijadikan Pakan Lele Atau Pakan Ternak Yang lainnya Karena Pakan-pakan Yang saat ini Ya Diproduksi oleh Perusahaan-perusahaan Harganya Bisa mencapai 10-11 ribu Tapi dengan Budidaya Magot Kalau kita Belipun di luar Hanya 5 ribu Sampai 6 ribu Sehingga Ada selisih Keuntungan Yang bermanfaat Bagi para peternak Baik Lele Maupun juga Peternak-peternak Yang lainnya Ini yang barangkali Sesuatu yang Apabila seluruh Masyarakat Seluruh kelompok-kelompok Di wilayah-wilayah Membangun Bang sampah Ataupun juga TPS 3R Ini tentunya Menambah Penghasilan Walaupun tidak Sini Bika Tetapi juga Akan membantu Ya Pada masyarakat Pada kita semua Khususnya di keluarga-keluarga Meminimalisir Pengeluaran-pengeluaran Ya Karena apa? Karena kita mendapatkan Tambahan-tambahan Ya Dari Tadi ya Dari bang sampah Kemudian Maupun juga Yang Apa namanya Mau terlibat di Kegiatan TPST 3R Ya Jadi Dari bang sampah Tadi Itu menghasilkan Pundi-pundi Yang Cukup lumayan Sampai-sampai Ada Pengelola TPST 3R Pun juga Sampai berhenti Dari pekerjaannya Hanya untuk Mengelola TPST 3R Karena sudah Pasti Sudah dipastikan Kalau yang berhenti Itu sudah Teruji Ya Penghasilan Dari TPST 3R Tersebut Oleh karena ini Kalau ini Dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Oleh masyarakat kita Oleh para pemuda kita Ya Mudah-mudahan ini Akan Apa namanya Yang pertama Tujuannya Bisa mengurangi sampah Manfaatnya ini Ya Mengurangi sampah Yang diduang ke TPA Yang kedua Menghasilkan Sampah ini Menghasilkan rupiah Yang tentunya Bermanfaat Bagi keluarga Dan masyarakat Pada umumnya Dan anak-anak sekolah Kita di SD SMP SMA Kalau program Kurasaki ini Berjalan dengan baik Dan seluruh sekolah Sudah menjalankan Insya Allah Sedini mungkin Usia Anak-anak kita Sudah diajarkan Disiplin bagaimana Memanaj persoalan sampah Ya Karena itu Tentunya Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan LMSD ini Mudah-mudahan Ya Sangat bermanfaat Bagi Masyarakat Dan khususnya Bagi para peserta Yang hadir Pada kesempatan Webinar ini Itu barangkali Yang dapat kami Sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan ini Bermanfaat Dan tentunya Tidak sebatas Pada seremonial ini saja Mudah-mudahan Ibu bapak Ibu bapak dan para peserta Dapat melaksanakan Kegiatan ini dengan Sebaik-baiknya Apa yang kami Sudah sampaikan tadi Baik itu Bank sampah Baik itu TPST 3R Budidaya Magot Kemudian juga Kurasaki Coba ibu bapak guru Laksanakan Di sekolahnya Jangan sampai ada Apa namanya Kantin-kantin Yang menjediakan Bumpusan-bumpusan Seperti itu Kalau ini dijalankan Mudah-mudahan Persoalan sampah Lambat tahun Akan bisa kita Atas Demikian Ibu bapak yang dapatkan Disampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada yang Tidak berkenan Kami aturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh